Baik teman-teman, sekarang kita sampai pada tahap fundamental yang ketiga. Nah, apa tuh mas yang menurut mas Dino yang tadi ketiga paling penting? Itu grip. Atau cara memegang stick. Dengan tangan kanan untuk pemain tangan kanan ya mas? Bisa dicontohkan mas gimana cara kita untuk memulai grip yang baik dan benar? Oke, sebelumnya mas Iwan bahwa grip ini ditentukan atas dasar posisi bola. Bagaimana seseorang itu akan melakukan suatu pukulan. Sehingga kalau bola yang agak berjarak dengan grip yang akan berbeda dengan bola yang dianggap tidak berjarak. Itu salah satu contohnya. Tapi penggunaan grip yang umum adalah bisa menggunakan seperti ini. Mas Iwan, dia bisa menggunakan hanya jari jempol dan jari telunjuk. Ini untuk bola-bola yang sifatnya smooth aja, lembut aja. Tidak memerlukan satu daya dorong yang lebih kuat. Kemudian bisa juga dengan menggunakan dua jari. Dengan kondisi ini berarti ada daya yang dia perlukan lebih ketimbang dua jari tadi. Begitu juga dengan tiga jari, empat jari. Jadi kemudian kita rangkum bahwa jari-jari ini adalah untuk memanfaatkan supaya timbulnya sebuah daya atau kecepatan. Daya dorong stick. Daya dorong stick ini sendiri. Nah bagaimana posisi yang paling tepat apakah di grip seperti ini atau di sini atau di belakang. Tergantung dari jarak yang mau kita pukul. Tergantung dari jarak. Dari jarak bola putih yang mau kita pukul. Jadi ketika bola putih dalam suatu posisi kita membutuhkan grip kita di sini. Ini mungkin sudah ideal. Tapi mungkin dalam pada posisi yang lainnya mungkin dia akan ada di sini. Mungkin pada posisi yang lain bahkan mungkin akan ada di sini. Di ujung. Sebetulnya yang paling penting untuk dijadikan sebuah konsep dalam melakukan grip adalah Cara kita memegang tidak dengan menggenggam dengan keras. Jadi jari ini dibutuhkan hanya karena apabila tidak ada jari-jari ini maka stick ini akan jatuh. Jadi jari-jari ini digunakan hanya untuk menopang supaya stick ini menjadi tidak jatuh. Jadi cara berdiri, kuda-kuda tangan tadi dan juga grip itu adalah dirangkum dalam posisi yang paling nyaman. Ya begitu juga dengan grip, posisi yang paling nyaman. Jadi ada orang yang melakukan grip dengan cara seperti ini Mas Iwan. Ini juga dia tidak salah. Ada yang seperti ini juga dia tidak salah. Dia lebih ke dalam. Yang pertama tadi agak keluar. Yang sekarang agak ke dalam. Tapi mana yang paling ideal? Apakah yang di tengah-tengah? Ya. Jawabannya. Karena dengan grip seperti ini tidak lebih dan tidak kurang, maka dia lebih memudahkan kita untuk meletakkan posisi Q-Stick ke dagu. Artinya untuk memanfaatkan kekuatan kedua belah mata kita. Bagaimana dengan berat dari stick itu sendiri Mas? Berpengaruh nggak terhadap cara kita untuk memegang? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Keseimbangan stick juga membuat kita akan terbedakan sebelah mana grip yang harus kita pegang. Jadi ada banyak faktor. Kalau untuk grip ini ada beberapa faktor. Gaya bermain pun bisa membuat berbeda. Salah satu contohnya pemain snooker yang bermain di pool. Dia jarang sekali akan memegang di bagian depan. Dia cenderung bagian belakang atau bahkan di ujung. Jadi bagaimana grip ini yang paling sempurna? Satu patokannya adalah yang paling nyaman. Kemudian mana lazim yang dipakai? Adalah batasan dari sini sampai sini. Untuk membentuk grip yang baik dan benar, sesuaikan dengan jenis pukulan yang ingin Anda lakukan. Untuk pukulan yang tidak memerlukan banyak efek dan tenaga, cukup gunakan ibu jari dan telunjuk Anda. Jari lainnya dapat digunakan sebagai bantuan saja. Untuk pukulan jarak jauh dan memerlukan tenaga, gunakan jari-jari lainnya sebagai penguat. Pegang stick dengan stabil namun tidak kaku. Jarak yang ideal adalah sekitar 20-30 cm dari pangkal stick.